Bismillahirrahmanirrahim Comparatif digunakan untuk membandingkan dua benda Ada dua cara menggunakan perbandingan komparatif Dengan menggunakan imbuhan er dan more Imbuhan er digunakan untuk kata yang hanya memiliki satu suku kata Misal, fast, big, and tall Examples The train is faster than car Kereta api lebih cepat dari mobil That building is bigger than house Bangunan itu lebih besar dari rumah Nah, itu adalah cara menggunakan perbandingan dengan menggunakan bentuk komparatif Nah, anak-anak Ternyata tidak hanya kata yang memiliki satu suku kata saja Melainkan di sini Sedangkan penggunaan more digunakan untuk kata yang memiliki lebih dari satu suku kata Misalnya, happy, busy, and simple For the examples Number one In my opinion, Rizki Bilar is more handsome than Tukul Arwana Menurutku, Rizki Bilar lebih tampan dari Tukul Arwana The second example Tinatun is more happy than Tasha Tinatun lebih bahagia dari Tasha Jadi, kesimpulannya Untuknya, jikalau hanya satu suku kata Dia tadi menggunakan ER Nah, kalau untuk yang memiliki kata yang lebih dari satu suku kata Dengan ditambahkan more Itu untuk komparatif So Next slide Ustada akan menjelaskan tentang superlative Superlative digunakan untuk membandingkan satu benda dengan banyak benda Ada dua cara menggunakan perbandingan superlative Dengan menggunakan imbuhan EST Dan MOS Nah, berbeda ya dengan tadi yang komparatif Kalau komparatif Tadi menggunakan imbuhan ER Dan more Nah, kalau superlative EST Dan MOS Imbuhan EST Atau IS Digunakan untuk kata Yang memiliki satu suku kata Run Only one Be tall Examples Number one The tallest student in the class is Tari Murid yang paling tinggi di kelas adalah Tari The beaches mountain in East Java is Semeru Gunung yang paling besar di Jawa Timur adalah Gunung Semeru Nah, itu ya Jadi, perbedaan yang sangat mencolok adalah di superlative tidak menggunakan lagi then Then hanya digunakan ketika perbandingan menggunakan komparatif Itu, itu adalah perbedaan yang sangat mencolok Kemudian Next Sedangkan penggunaan MOS digunakan untuk kata yang memiliki lebih dari satu suku kata Interesting Interesting Busy And simple Examples number one The most interesting movie so far is Kung Fu Panda Film yang bagus saat ini adalah Kung Fu Panda And the second T-Rex was one of the most dangerous dinosaurus T-Rex adalah dinosaurus yang paling berbahaya Nah, ini untuk penggunaan pada superlative Jadi, ketika lebih dari satu suku kata dia menggunakan MOS Pada komparatif, lebih dari satu suku kata menggunakan MORE Itu adalah perbedaannya Bisa difahami ya, anak-anak? Nah, berikutnya Selain bentuk ER atau EST dan MORE or MOS Ada satu bentuk lagi yang perlu diketahui Bentuk tersebut adalah Irregular Adjective Irregular disini adalah bentuk yang tidak betul Yang tidak bagus atau bisa berubah-ubah Nah, disini contohnya adalah Adjective for the word good Comparatif, better And superlative, best Jadi, dia akan berubah dari bentuk satu Menjadi bentuk better and best Bad, worse, worse Little, less, least Much, more, and most, and etc Nah, ini yang harus biasanya ini Yang bentuknya berubah-ubah seperti ini Ini harus sudah hafal di luar kepala It means you have to memorize Oke Now Attention Nah, disini usada memberikan tanding cukup besar sekali ya Attention Jadi, tolong diperhatikan betul Dari bentuk tabel sebelumnya Yang berubah-ubah tadi Nah, disini usada bisa menyimpulkan Bahwasannya You play tennis better than I do Nah, ini adalah bentuk dari contoh Dari bentuk komparatif Tadi usada sudah menekankan Bahwasannya komparatif itu identik dengan Adanya kata then Karena membandingkan dua benda Nah, number two I got the worst score in my class Nah, kalau di nomor dua ini Ini adalah bentuk Membandingkan dengan Superlative Disini tidak ada Tidak ada dua benda Melainkan satu benda Dengan banyak Nah, itu ya Perbedaan antara komparatif and superlative Jadi, poinnya adalah D Kalau ada than Is exactly Is comparative Oke That's all my explanation About the Comparatif and superlative Don't forget to pray on time Don't forget to read Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Oke That's all my students Thank you for your attention And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for your attention Thank you for your attention